Oke, ada lagi ya, kita mau lihat ya satu lagi ya. Apa lagi sekarang, Om? Siapakah dia? Coba kita lihat. Nah, ada yang kenal nggak dengan ini? Siapa coba? Oh, iya. Siapa ya? Siapa, coba. Siapa, Dul? Ayo. Ayo. Oh, aku tahu lagunya. Oh, kamu tahu lagunya nggak tahu lagunya? Iya. Tahu nggak, Dul, tahu nggak? Lagunya bagus sekali. Namanya, namanya Tisa yang suka dengar lagunya. Apa, bahasa Inggris pokoknya. Iya, bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Tapi terbukti. The night was for real, I can use. Wow, wow, wow. Take me home, I'm falling. Coba scream, scream. Stop me long, I'm rolling. Losing itu ya? Iya, bener. Dul tahu juga lagunya itu. Dul tadi bilang ya, makanya duet sama Astrid. Karena sama-sama dari Soroboyo. Nah. Tapi bukan itu dong alasannya ya. Kenapa bisa milih-milit ya? Kalau mau duet sama Astrid. Alasanku. Alasannya apa? Jadi waktu itu, Alhamdulillah, aku sama Kak Astrid ada kerjasama. Alhamdulillah waktu itu di konserku yang sang pemuja. Terus, waktu aku main piano Kak Astrid nyanyi. Lagunya dulu ya. Itu nyanyi laguku terus kayak ada energi yang unik aja. Yang positif, unik. Dan sayang nih kalau gak dibikin sesuatu. Ih, udah kayaknya nemu chemistry yang... Gak tahu sih, aku ngerasa gitu. Gak tahu, Kak Astrid. Aku mungkin, aku mungkin GR ya. Or. Kau enak ya? Padahal kan Astrid itu, kaw enak. Gak dong ya. Merendah dia atau merendah. Ketika dia sama Madul. Iya, jadi sebetulnya aku ada satu lagu yang memang pengen kolaborasi. Tapi aku mikirnya cuma dulu sih yang bisa. Oh iya. Keren. Dan ternyata pilihanku tak salah. Tak salah dong. Tapi aku mau tanya nih, Madul. Kenapa kalau milih Astrid, kenapa gak sama bundanya gitu. Bundanya kan udah mahir banget. Suara nyongkeng, nenek nyongkeng. Bunda kan ini lagi menikmati hidup dia. Oh iya. Kalau kita bukan... Bukan berarti sekarang kita gak menikmati hidup ya. Bunda lagi males main musik. Oh iya iya. Kita lagi inilah ya. Berlibur, santai. Santai. Samannya kolaborasi. Baik. Kita akan kedatangan peserta yang berikutnya. Coba langsung kita hadirkan saja ya. Ini dia peserta berikutnya. Ini diintrogasi juga. Serius, Pak. Ini peserta berikutnya mau main game juga. Oh. Eh, lu gak salah manggil. Kenapa sih? Masih ikut-ikutan main game ini kan Pak Ustadz. Ih Pak Ustadz ini gaul, gak apa-apa. Serius? Mau pasti main game. Tapi gue takut bro. Kenapa bro? Ya udah gue diep aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan? Coba kita tanya aja langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tuh. Pak Ustadz. Ustadz ini mau ngapain? Nah ini mau ikut main game. Iya. Sampai harus selesai disini. Betul. Nah, seharusnya main game itu kan udah pake baju hijau. Ustadz tuh main pake baju hijau. Tapi sih gak ada nomornya. Tapi kita ini udah ada pesertanya. Game kali ini buat Ustadz soulmate. Game nya berbeda Ustadz. Gak pake boneka lagi. Tapi ada box yang kami sediakan. Wow. Box nya apa nih kira-kira nih? Ini dia mystery box. Ustadz kalau menang game ini kita bisa dapat hadiah Ustadz. Iya. Dapat hadiah. Ini suruh tebak. Iya Pak Ustadz harus nebak. Isinya apa? Iya. Benda. Iya. Benda-benda yang berkesan dalam kehidupan Ustadz. Pak Ustadz. Gini atau gini? Boleh buka begini juga. Bismillahirrohmanirrohim. Apa isinya? Jangan kemana-mana tetapi kopi piro.